Intro Ya teman-teman motor second, sekarang saya sudah ketemu sama Mas Danang nih Dari GMS atau Gudang Motorsport Halo Mas Danang, apa kabar? Mas Danang sebelum kita lihat satu-satu motornya atau kita nanya apa aja nih Boleh jelasin sedikit gak sih Mas, ini kan namanya Gudang Motorsport Mas Tapi ada juga motor metik, ada juga skutik-skutik gitu, motor bebek juga, kenapa tuh Mas? Karena kita gini, kita sesuai kebutuhan konsumen Kalau kita main Motorsport ini, ada juga kita menyediakan motor-motor metik, motor-motor kecil, bahkan motor-motor antik Kita untuk menyuplai kebutuhan konsumen, seperti itu, jadi kita gak melulu motor-motor besar gitu Jadi kalau untuk motor-motor sport kan ada, kita siapkan nanti, kita siapkan beberapa motor sport dan motor-motor antik dengan harga terjangkau Oh gitu ya, jadi pilihan buat konsumen juga gitu ya Mas? Iya, betul Oke, nah Mas Danang boleh diceritain tuh Mas, ini yang lagi ada di showroomnya GMS, ini motor apa aja nih Mas? Mungkin mulai dari sini ya, kalau harga kita dari awal harga 12 juta nego untuk cashnya Kondisi kita, kita jamin untuk di mesin, CVT dan keaselian dari surat-surat lengkap, sampai dengan faktur Oke Jadi sebelum kita serah terima unit ke konsumen, terus saya cek ulang kembali kondisi mesin dan CVT terus, itu Nanti setelah oke, saya serahkan dengan jaminan garansi 1-2 minggu, Pak 1-2 minggu, oke Nah Mas, ini lanjut ke depan nih Mas, ini ada yang Ninja 2,5, yang FI nih Mas? Iya, betul Ini berapa harga, kondisinya gimana? Ini Ninja 2,5 FI yang tahun 2016 tipe KART ya, tipe KART Ini kita buka harga di 35,5, masih nego Masih nego juga? 35 juta,5, masih nego Masih nego, oke Bisa turun Oke Yes, ada lagi Mas Ini di samping ini ada Vario 150 nih Mas? Iya, ini Vario 150 tahun 2017, warna brown ya, itu lumayan agak langka juga, tapi kita buka harga di 15,8 juta 15,8 juta Dengan DP 2,3 juta 2,3 juta Harga masih nego Masih nego juga Nego keras Pokoknya sampai laku ya Mas Iya Sebelumnya Mas ada Scoopy tuh Mas? Ini untuk Scoopy tahun 2013 ya, 2013 kondisinya CPT dan mesin jaminan, jadi semua motor disini kita jamin untuk CPT dan mesin dengan garansi 1-2 minggu Untuk yang motor-motor metek kecil Dan ini harga 10,6 juta masih nego 10,6 juta masih nego ya DP di 2,3 juta Oke Mas, kedepannya Mas itu ada CBR 150 itu Mas? Kita tahun 2018, kita buka harga di 21 juta dengan kondisi jaminan mesin untuk kehasilan surat, untuk mesin kita sampai dengan 1 bulan jaminan Oke Jadi udah kerusakan apapun, kita langsung ke dealer resminya untuk pengganda skerpaksnya Seperti itu Oke Mas, sebelahnya Mas ini ada Yamaha N-Max nih? Ini N-Max tahun 2019, warna biru, ini harga 24 juta, kondisi mesin dan CPT kita kasih jaminan selama 1 bulan Oke Nah sebelah ini Mas ada Honda Beat nih, motor sejuta umat nih Nah ini motor sejuta umat Honda Beat di tahun 2018 Ini warna putih, kondisi mesin dan CPT yang tadi saya jelaskan sudah Jadi kita jaminan mesin sebelum seras terima unit, kita cek kembali mesin dan jaminan Termasuk oli kita sudah diganti Carja lagi ya Sudah diganti Jadi di harga 12,6 juta dengan minimal DP 2,3 12,6 juta ya 12,6 juta ya DP 2,3 Nah Mas di depan tuh ada CPT 150 juga tuh Mas? Iya betul Yang injeksi, nah itu harganya buka dari berapa tuh Mas? Kita buka 17,9 juta, masih nego keras Masih nego keras juga ya Masih nego keras, lagi-lagi nego keras Dan kita untuk mesin sama keras dan surat itu Terutama mesin kita kasih jaminan, asuransi, bukan asuransi ya Jaminan dari garansi kami Satu bulan Satu bulan Untuk kerusakan mesin Oke Spare part kita ganti di dealer resmi nanti Hmm DP mulai dari berapa tuh Mas? DP kita dimulai 2,5 juta 2,5 juta Oke Nah, sebelahnya Mas ada Scoopy lagi nih Scoopy ini Itu buka dari berapa tuh Mas? Ini tahun 2016, kebutuhan Scoopy tahun 2016 Itu kita buka harga 12,5 juta Masih nego Dan itu DP kita di 2,3 juta juga 2,3 juta, oke Sebelahnya Mas ada Vario lagi nih Nah ini Vario Vario tahun 2016 Yang 125 nih ya Oke CC 125 2016 Nah ini kita di harga 13,5 juta Masih nego Masih nego lagi Masih nego sampe laku pokoknya Sampe laku Gak apa-apa saya untung dikit yang penting berkah Oke Mantap Nah terus untuk DP Masalah DP Ya kita di 2,4 juta Oke Mas Terakhir Mas itu ada Honda Beat yang nyempil di pinggir itu Berapa harganya Mas? Itu Honda Beat kebetulan warna hitam tahun 2018 Nah ini kita jual Sama seperti Honda Beat yang putih ini 12,6 juta Masih nego lagi Masih nego lagi ya Dengan DP sama 2,3 juta Oke Mas Oke Mas Berarti itu kurang lebih untuk motor yang saat ini lagi ada di showroomnya GMS ya? Iya Oke Mas Sebelum saya mau nanya Mas GMS itu tuh Kalau ngambil unit motor sekannya itu dari mana sih Mas? Sama apa sih perawatan atau treatment yang diberikan ke motor ini waktu baru angkatnya? Jadi gini kita Untuk showroom ini kita ambil dari user langsung untuk pemakai Pemakai langsung Dengan treatment kita kita cek dulu kondisi di pas mau pembayaran Sebelum bayar kita cek Mulai dari mesin Untuk yang tipe sport Bodi-bodinya kita cek Apa dia Apa dia pernah jatuh atau tidak Listrikannya Kita cek Dan ban-bannya Apakah masih ban pabrik atau tidak Seperti itu Untuk motor CVT Kita cek juga CVT Eh motor Matic sorry Motor Matic Kita cek CVT itu pertangang tuh Pak Iya Mesinnya kita cek Apakah dia sudah rembes oli atau tidak Terus sama di cek saya kilometernya juga Kilometer Gudo motor itu kilometer juga Pak Oke Ngaruh Terutama di ban-bannya juga Masih ban pabrik atau enggak Tapi Untuk motor-motor 2016 Kita Ya bukan ban-bahan pabrik ya Ya nggak masalah sih Yang penting Sekondisi CVT yang masih Yang penting masih layak jalan ya Betul Oke Waktu baru ngambil tuh nggak asal ngambil aja ya Asal lo ada di ini juga ya Udah apa Udah ada treatment juga Udah ada kriterianya juga gitu ya Iya Oke mas Mas tadi sempat di Singung sedikit Ada DP segala macem Berarti kan ini ada kredit ini mas Nah ini layanan apa mas yang diberikan sama GMS buat kredit ini Jadi kita ada sistem kredit dengan DP yang minimal Kita mulai dari 0% Terus yang tadi Ninja KRT 2016 bisa 0% Oke Sampai dengan 35 bulan Sampai dengan 35 bulan Minimal 6 bulan Minimal 6 bulan Seperti itu Jadi Kita Untuk motor-motor spot Seperti CBR tuh bisa DP 0% Asalkan data nasabah atau konsumen kita bagus Seperti itu Kita kasih DP 0% Atau dia pernah mengambil di leasing tersebut dan Lunas Seperti itu Tanpa ada Kacak Kredit macet ya Kredit macet betul Atau Club Buyer 3 bulan 4 bulan Gitu Seperti itu Jadi disini tersedia layanan leasing juga Yang otomatis itu mempermudah konsumen untuk beli motor secondary sini ya mas Iya Jadi pokoknya Bisa Yang mau datang langsung sini bisa beli langsung sini Bisa Bisa beli cash juga Tapi bisa juga dengan kredit tadi ya Bisa Nah mas Selain beli bisa langsung mengunjungi di showroom Gmesh ini Bisa juga gak sih mas beli di online gitu Atau ada juga Ininya Di marketplace di luar Gmesh Kita juga ada di marketplace Di marketplace online Dan Instagram kita juga ada Jadi yang gak sempet mampir ke dealer atau ke showroom Gmesh ini bisa lihat motor-motornya dari sana gitu ya Betul Oke Nah mas Kalo misalnya Ada yang pengen beli motor di Gmesh Tapi Motornya lagi gak ada unitnya nih Lagi gak ada unitnya di showroom Itu bisa request gak sih mas motornya? Oh bisa Bisa ya? Request kita 24 jam ya Biarpun konsumen datang kesini kita ladainin 24 jam Karena Di sini kita ada yang jaga Oh gitu ya Dan Sampai malam pun Biarpun ditutup Ditelepon Kita layanin Oke Untuk request motor Jadi Dia cukup WA Atau Di Apa Instagram Atau segala macam Dapat WA kita Kita siapkan Maksimal seminggu Sudah kita hadirkan ke motor dengan kondisi yang bagus Oke Jadi dicariin kurang lebih dalam kurang motor seminggu itu ya mas ya? Seminggu Iya Oke Karena kita Untuk mencari motor bagusnya kita perlu waktu pak Bener Iya mas ya Biar gak asal ya mas ya Ya Oke Nah mas kalau motornya sendiri yang tadi dicariin tadi Atau yang bisa request itu Itu ada batasan gak sih mas umurnya atau motornya kayak gimana gitu? Kalau kita Untuk Saat ini kita gak ada batasan umur Kita main motor antik juga Sampai dengan motor tahun muda Sampai dengan 2022 ini Ngomongin motor tua temen-temen ini ada satu Suzuki RC80 yang tadi belum kita bahas Ya mas Danang Ya Ini tahun berapa sama Berapa harga yang masih dijual disini? Ini saya jelaskan dulu spesifikasinya nih Boleh mas Tahun tahun 1985 Asli warna kuning RC80 Tiga percepatan Hmm Giginya cuma tiga nih pak Tiga orang sekali Adanya Ini banyak di jalan tuh RC100 Giginya empat Ini tiga istimewa Oke Dengan kondisi ini listnya masih bawaan motor tahun 1985 Ini joknya ya? Ya ini Canky masih tahun 1985 Canky juga ya Terus BPKB masih tahun 1985 Belum pernah ganti BPKB dari baru pak Kokil Belum pernah Ini hanya di chat ulang saja ini Oke Warna kuning asli dari baru Warna kuning asli dari baru Iya Ini harga berapa mas? Buka berapa nih GMS? Kita nih buka di 8 juta setengah 8 juta setengah 8 juta setengah Oke teman teman Suzuki RC80 tadi jadi penutup kunjungan motor second di dealer atau di showroom GMS alias Gudang Motorsport Mas Denang terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Dan penjelasannya Kunjungi Untuk informasi otomotif terlengkap Otomotif Group bakal punya gelaran akbar yang akan digelar 3-4 September nanti di Senayan Oto Bursa Tumpuk Belak Jangan lewatkan ya Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah